Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abilemaiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer. Jadi pada video kali ini, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait kabar terbaru, dua info penting dari Badan Kepegawaan Negara atau BKN untuk peserta P3K Guru terkait seleksi PPPK Guru. Oke, jadi disini kami akan menyampaikan dua info penting. Tentunya info penting ini dari BKN yang sebaiknya rekan-rekan guru honorer sekalian simak sebaik-baiknya agar nantinya teman-teman bisa memahami apa isi dalam informasi ini. Oke teman-teman ya, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi disini salah satu informasi penting itu datang dari Bapak Abdi Ridwan, dari BKN juga. Disini boleh mengatakan siapa disini yang sudah siap mengisi DRH untuk P3K Guru. Ini tentunya menindaklanjuti dari surat edaran dari BKN beberapa hari yang lalu terkait persiapan, penetapan, dan pemberkasan ini P3K Guru dari peserta P3K Guru yang lolos seleksi P3K tahap yang pertama. Disini ketika Bapak Abdi Ridwan ini sudah mengatakan seperti ini, siapa disini yang sudah siap isi DRH untuk P3K Guru. Ini menandakan bahwasannya teman-teman guru honorer sebentar lagi akan mengisi DRH dan akan segera melakukan pemberkasan nih P3K Guru. Ya, bagi teman-teman guru yang lolos seleksi tahap pertama dan kedua ya, admin ucapkan selamat ya, karena sebentar lagi teman-teman segera menjadi ASN P3K Guru. Seperti itu. Kemudian lanjut dengan informasi terbaru lainnya, bahwasannya disini ada sebuah surat resmi yang diterbitkan oleh BKN atau ada sebuah pengumuman yang diterbitkan oleh BKN bahwasannya pengumuman bernomor CV26-30V144-399 Perihal pengumuman penetapan nomor induk pegawai kepada yang terhormat P3K instansi, PPK instansi daerah kabupaten di tempat ya isinya, isi surat edara ini seperti ini teman-teman ya. Penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil secara nasional tahun 2021 yaitu positif growth bagi tenaga guru dan kesehatan serta zero growth bagi tenaga lainnya. Berkenaan dengan telah diselenggarakannya uji kompetensi untuk penetapan nomor induk pegawai atas nama NIP, nama NIC, TMT, Kabupaten Kota. Dengan demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jadi ini semacam surat yang seolah-olah datangnya dari BKN dan ditujukan per individu terkait pengumuman penetapan nomor induk pegawai teman-teman ya. Ini ditujukan kepada salah satu calon ASN ya. Seolah-olah bahwa sudah diterbitkan NIP-nya dan ini mengatasnamakan BKN. Tapi sekali lagi, surat yang bernomor CV 26-30V-144-33-99 itu bukan surat dari BKN dan itu bukan produk dari BKN. Jadi bagi teman-teman yang tiba-tiba mendapatkan kiriman surat seperti ini teman-teman tidak usah pedulikan karena ini tentunya beritahuak. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah ini juga teman-teman ya. Ini juga sebuah pengumuman dari BKN.co.id BKN Goit ID Face Official ya. Merupakan Instagram Twitter resmi dari BKN. Di sini ada seolah-olah surat yang mengatasnamakan Kemendik Butristek ya. Di sini masih terkait dengan pengangkatan tenaga honorer. Surat ini tertulis 22 November 2021. Bahwasannya ada pun kriteria tenaga honorer yang dimaksud. Di sini kita baca dulu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Residenan, Teknologi bersama Badan Kepegawai Negara BKN telah melaksanakan seleksi aparatur sipil negara ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021 bagi guru honorer di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak peserta mengalami kegagalan untuk mengisi kuota kekosongan pemerintah pusat melalui aparatur sipil negara dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kebijakan kepada seluruh tenaga guru, administrasi, dan tenaga kesehatan penyuluh pertanian diangkat sebagai pogawai negeri sipil tanpa melalui tes berdasarkan domisili. Ada pun kriteria tenaga honorer dimaksud adalah tenaga honorer umur 35 tahun ke atas, tenaga honorer khusus guru sudah sertifikasi, dan tenaga honorer yang belum sertifikasi tapi telah terdaftar di Dapodi. Dan rekomen ini diberikan ke BKN Pusat untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai hasil keputusan bersama. Untuk lebih jelasnya, silakan konfirmasi bagian Biro Pengadaan Kepangkatan PNS BKN Pusat Satya Paratama SOSMSC. Dengan demikian keputusan ini kami sampaikan semoga tenaga honorer yang memenuhi persyaratan bisa diangkat PNS tanpa tes. Atas perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih. Jadi ini adalah surat edaran yang mengatasnamakan Kemendik Butristek, teman-teman. Dan surat ini dinyatakan HOAX, ya. Dinyatakan HOAX. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan surat edaran ini, harap teman-teman tidak usah mempercayanya dan tidak usah mempedulikannya karena ini tentunya sudah fix berita HOAX, teman-teman. Ini sudah menjadi informasi HOAX, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, kemudian pengumuman terbaru langsung dari BKN yaitu surat bernomor 19456B MP0102SD 2021 ini perihal penyelesaian penetapan NIP3K Guru tahun 2021 secara elektronik. Jakarta 20 Desember 2021 dan kalau informasi ini atau surat edaran ini yang bernomor 19456B MP01-02SD 2021 tentunya ini adalah informasi yang valid, teman-teman. Ini adalah informasi yang benar karena ini terkait dengan penyelesaian penetapan NIPPPK Guru tahun 2021 secara elektronik. Seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, oke teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!